Rahayu Sagum Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram Bagian ke 76 Berbareng dengan kalimatnya yang penghabisan Terdengar suara orang mendehem dari dalam gubuk Itulah dehem gagak seta yang terbangun oleh caci cercanya Maka terdengar suara gagak seta nyari Nona manis, tolong hajar pipinya Si monyet meloncat parit terungut babi buduk kusodok anjing-kencing Titisari heran mendengar ucapan gagak seta Tapi dasar ia cerdas, mendadak saja Tahulah dia, maksud orang tua itu Bukankah monyet melompat parit itu adalah nama jurus Ratna Dumila yang berbunyi Amang kurat mas melintasi perbatasan-perbatasan Dan arti terenggut babi buduk adalah nama jurus dipegat opsir Belanda Sedangkan istilah kesodok anjing-kencing Maksudnya dihancurkan untuk suropati Hanya saja, istilah-istilah nama jurus ilmu Ratna Dumila itu diganti dengan rupa Agar tak diketahui lawan sambil menghindanya Titisari jadi geli setelah dapat menebak maksud gagak seta Waktu itu ia melihat, Yuyu Rumpung sedang bersiaga, hendak melancarkan serangan Ia berimbang-imbang, pikirnya dia menyuruhku menggunakan tiga jurus Ratna Dumila dengan sekaligus Apakah dia sudah bisa menebak maksud lawan? Percaya kepada kehebatan ilmu gagak seta Gadis itu lantas saja melancarkan serangan sejurus pertama Sebagai kelinci percobaan Hasilnya sungguh mengagumkan Mendadak saja Yuyu Rumpung Gugu Merubah jurus serangannya menjadi suatu pertahanan Karuan saja, Titisari terus memberondong Dengan dua jurus berikutnya Di luar kesadarannya sendiri Tangannya mendadak saja Sudah menggaploh pipi kanan Yuyu Rumpung Untung tangannya belum bertenaga Meskipun demikian Sebagai pendekar besar Yuyu Rumpung malu bukan main Monyet Makinya bukan main Apa kamu sudah sekarat? Terdengar suara gagak seta Dari dalam gubu Kuda binal mendupuk pantat Tercebur dalam kubangan kopi Kena sambar geledek tikus Keserobot babi gering Titisari jadi tertawa cekikikan Mendengar kalimat-kalimat pengganti istilah Jurus Ratna Dumila Ia kini percaya benar Kalau orang tua itu Dengan tepat dapat menebak ke maun musuh Garis pertahanannya Dan jurus-jurus serangannya Maka tanpa ragu lagi Ia terus mendesak Yuyu Rumpung mendengar pula Ucapan gagak seta Ia sibuk menduga-duga Maka begitu Melihat serangan titisari Cepat ia bersiaga Sebagai seorang pendekar kawakan Ia tak menjadi gugup Menghadapi Macam serangan bagaimanapun hebat dan anehnya Hanya saja ia heran Mengapa dia tadi Bisa kena tamparan Padahal Dia sudah bersiaga pula Bahkan diam-diam Sudah mempersiapkan Suatu serangan balasan Apakah orang yang mengkisiki gadis itu Mempunyai mata dewa Pikirnya menebak-nebak Tetapi kali ini pun Dia kena jebak pula Jurus-jurus yang sudah dipersiapkan Jadi macet Sebaliknya Gerakan titisari Seperti mempunyai mata Dengan gesit Kedua tangan dan kakinya Berserabutan Dan hati-hati yuyu rumpung melayani Ia mencoba berlaku sesakma Tetapi aneh Masih saja lututnya kena sapu Meskipun tak sampai jatuh Namun tubuhnya Bergetar juga Kurang ajar Macinya Kemudian berkata nyaring Mengarah ke gubuk Tolong Siapa orang cedikiawan Yang bersembunyi dalam gubuk Sampai sekian lama Ternyata Dia belum juga mengenal Suara siapa yang bersembunyi Dalam gubuk Sebaliknya Gagak seta tak mengindahkan Waktu itu Dia lagi menggerayangi Masakan titisari Yang sudah disiapkan Di atas tanah Dia makan seperti Kuda keranjingan Menghantam daging Menggerokoti paha ayam Mencicipi sayur Dan menyikat habis Gorengan ikan sungai Yuyu rumpung jadi penasaran Sebagai seorang penasehat Sang Dewa Resi Yang berwibawa Di daerah Banyumas Ia merasa terhina Maka Dengan tak segan-segan lagi Ia mendesak titisari Sampai keribuhan Berkali-kali Gadis itu Terancam bahaya Untung dia kesit Sehingga senantiasa Dapat menghindari Semua pukulan Sebaliknya Sang Aji jadi cemas Tanpa mengukur Kepandian sendiri Ia melompat Kembali ke gelanggang Sekarang aku minta Sambal goreng Dan bergetil anjing Seru gagaseta Dari dalam gubuk Ternyata Sambil menikmati Makanan Orang tua itu Masih bisa juga Memberi nasihat-nasihat Titisari Segera tahu Masud gagaseta Cepat luar biasa Ia mendorong Yuyu rumpung Ke suatu sudut tertentu Kemudian Ia memberi isarat Kepada Sang Aji Agar memukulnya Dan tanpa ragu-ragu lagi Sang Aji Terus saja Melontarkan Pukulan sakti Ilmu kumayan jati Jurus pertama Dan jurus kedua Dengan sekaligus Yuyu rumpung Terkejut luar biasa Ia kenal Kehebatan Pukulan Sang Aji Karena itu Dengan mati-matian Ia mengelak Dan menjatuhkan diri Bergulungan Di atas tanah Setelah dapat Berdiri kembali Ia segera Berseru nyaring Tuhan yang bersembunyi Dalam gubuk Sudilah Tuhan Memperkenalkan Nama Tuhan Agar aku tahu diri Tetapi Sekali lagi Gagak Seta Tak mempedulikan Enak saja Dia mengerumuti Makanan Sambil memberi Petunjuk-petunjuk Dari dalam dinding Titisari Dan Sang Aji Heran bukan kepalang Semua jurus-jurus Yang dianjurkannya Selalu tepat Dia seperti Sudah dapat Menebak Apa yang akan Dilakukan lawannya Itulah sebabnya Kerjasama mereka Bertambah yakin Dan yakin Babi bangsat Maki yu rumpung Kalang kabut Segera dia berusaha Mendesak Tetapi selalu saja Dapat digagalkan Oleh jurus-jurus Kedua anak muda Yang terpimpin Dari jauh Kartawiryo Yang menonton Dari luar gelanggang Jadi penasaran pula Ingin dia membantu Tapi segan Kepada gurunya Sebab Kalau dia terus Menceburkan diri Dalam gelanggang Tanpa seizinya Adalah bagi Merendahkan Derajat sang guru Karena itu Seperti cacing terinjak Ia bergelisah Seorang diri Setelah cukup Menghajar yuyu rumpung Pulang balik Akhirnya Gagak Seta Berkata Nonamanis Tolong Kisikan kepada Binatang itu Siapakah sebenarnya Yang berkata ini Dan bilang Agar dia Jangan berkisar Dari tempatnya Mendengar Hmm Kau kira Apa aku ini Sampai bisa Kau kertak Titi Sari Hendak membalas Dampratan itu Mendadak Ia mendengar Gagak Seta Berkata Nyaring Nonamanis Kemalilah sebentar Dan biarkan Anak tolal itu Melayani Anjing budu itu Surulah Menggempurnya Dengan tiga jurus Terus menerus Dan tak bakal Dia bisa berani Mendekat Benar juga Ketika Sang Aji Terus menerus Menggempur Yuyu rumpung Dengan tiga jurus Ilmu sakti Kumayan jati Tak berani Pendekar buta itu Mendekati Ia melompat Mundur Dan berdiri Dalam jarak Sepuluh langkah Dengan begitu Lambat laun Pertempuran Jadi berhenti Sendiri Dalam pada itu Titisari datang Memasuki gubu Dan tak lama Kemudian Keluar lagi Dengan membawa Sebatang tongkat Terbuat dari Baja putih Tongkat Baja putih itu Berkilewan Tak kalah Kena pantulan Surya Dan itulah Kelebihan Ketika dibandingkan Dengan tongkat Yang terbuat dari Kayu atau besi Ataupun Baja hitam Selain itu Tidak ada Keistimewaannya Lagi Meskipun Demikian Ketika Yuyu rumpung Melihat tongkat Tersebut Lantas saja Menjadi Pucat lesi Tubuhnya Menggigil Sang Aji Dan titisari Tidak heran Lagi Mengapa Yuyu rumpung Kemudian Menjadi Ketakutan Mereka Sudah Menyaksikan Tak kalah Yuyu rumpung Kena Gertagagaseta Dalam Gua Dua hari Yang lampau Hanya Hanya Saja Mereka Tak Mengira Pendekar Buta Itu Sampai Menggigil Tubuhnya Paman Gagagaseta Berkata Kamu binatang Disuruh Memilih Macam Hukuman Apakah Hukuman Seperti Digombong Atau Menerima Pukulan Kawanku Ini Kata Titisari Mendengar Ujar Titisari Yuyu rumpung Sekaligus Menjatuhkan Diri Di atas Tanah Ia Menyembah Berulang Kali Ke Arah Kubu Kemudian Berkata Minta Dikasihani Kasihanilah Hambamu Jika Paduka Sudi Mengampuni Hamba Mulai Detik Ini Tak Lagi Berani Bertemu Dengan Paduka Titisari Segera Balik Ke Kubu Berapa Saat Lagi Ia Datang Kembali Seraya Berkata Karena Kamu Berani Berkata Maka Paman Gagaseta Memutuskan Begini Kau Tetap Belajar Kenal Dengan Pukulan Kawan Mu Ini Ditambah Mulai Detik Sekarang Jangan Mengusik Kami Berdua Jika Melanggar Dua Larangan Itu Jawablah Tanpa Kata Kata Suaramu Terlalu Berisik Yuyu Rumpung Tahu Arti Kata Mencabut Nyawa Sedikit Demi Sedikit Yakni Hukum Bicis Biasanya Orang Yang Kena Hukum Bicis Tubuhnya Diikat Pada Suatu Pohon Lantas Kulitnya Dirusak Setelah Itu Dikupas Kemudian Anggota Tubuhnya Dipagasi Satu Demi Satu Isi Perut Dan Jantungnya Akan Dikeluarkan Dan Baru Ditikam Sampai Mati Karena Itu Tubuhnya Bertambah Menggigil Kejadian Itu Menunjukkan Betapa Berwibawa Nama Gagak Seta Di Depan Matanya Padahal Dia Termasuk Salah Seorang Pedikar Sakti Undangan Pangeran Bumi Kedi Nah Bagaimana Gerta Titisari Seraya Mengacungkan Tongkat Gagak Seta Tanpa Berani Melepas Patah Kata Yuyu Rumpung Mangut Sambil Mencium Tanah Bagus Sarut Titisari Girang Segera Ia Mengelidipi Sang Aji Agar Melepaskan Satu Curus Ilmu Sakti Kumayan Jati Tapi Sang Aji Berbimbang Bimbang Anak Muda Yang Jujur Hati Itu Kemudian Lari Memasuki Gubuk Berkata Kepada Gagak Seta Paman Ampuni Dia Apa Kau Bilang Ampuni Bentar Gagak Seta Selama Bergaul Beberapa Hari Itu Belum Pernah Sang Aji Mendengar Dan Melihat Gagak Seta Membentak Begitu Garang Biasanya Orang Tua Itu Gemar Bersendau Gurau Dan Melucu Karena Itu Hatinya Terkesiap Dan Samar Samar Tahulah Dia Mengapa Yuyur Rumpung Bisa Ketakutan Setengah Mati Terhadapnya Pastilah Orang Tua Itu Di Saat Tertentu Biasanya Berbuat Kejam Luar Biasa Ya Aku Memintakan Ampun Baginya Ujar Sang Aji Karena Memukul Orang Tanpa Perlawanan Adalah Suatu Perbuatan Pengecut Kau Tahu Apa Perkara Pengecut Dan Tidak Perkara Perbuatan Kesatria Dan Tidak Dia Orang Jahat Sekiranya Tidak Ada Aku Bagaimana Bisa Dia Membiarkan Kamu Hidup Putuh Pastilah Tubuhmu Akan Dicincang Dan Dijadikan Bergedel Nah Lakukan Perintahku Kau Nanti Tahu Siapakah Dia Sebenarnya Diingatkan Akan Perangai Yuyu Rumpung Mau Tamau Sang Aji Harus Menganggu Memang Orang Itu Kejam Luar Biasa Hampir Saja Dia Mampus Tak Kalah Kena Tindi Di Halaman Kadipaten Pekalongan Dahulu Teringat Akan Perlakuan Orang Itu Terhadap Panem Bantir Tomoyo Hatinya Menjadi Mendonggol Pula Karena Itu Meskipun Hukuman Gagaseta Terasa Kurang Berkesan Perwira Baginya Setidak Tidaknya Apa Yang Dikatakan Tentang Dasar Watak Yuyu Rumpung Sebagian Besar Meyakinkan Hatinya Berlahan Lahan Dia Mendekati Yuyu Rumpung Yang Sudah Berdiri Tegak Menunggu Hukuman Benar-benar Orang Tua Itu Tak Berani Berkutik Tapi Matanya Melototi Penuh Kegusaran Kepada Sang Aji Dan Titisari Kartaw Wireopun Yang Berada Di Luar Gelanggang Tak Dapat Berbuat Sesuatu Untuk Meringankan Hukuman Guru Besarnya Cegati Dan Maling Terpaksalah Dia Menyaksikan Pelaksanaan Hukuman Itu Hei Manusia Pencari Gebuk Kata Titisari Girang Kamu Sudah Melukai Panem Bantir Tomoyo Kakek Kawanku Ini Kecuali Itu Sudah Untuk Sekian Lamanya Menguber Dan Sudah Terlalu Besar Apalagi Berani Menghina Dan Menantang Paman Gagak Setah Kalau Saja Kepala Masih Bisa Menancap Di Atas Lehermu Sudah Merupakan Suatu Kermia Besar Yuyu Rumpung Tak Berani Membalas Hanya Kedua Matanya Melotot Begitu Hebat Seakan Akan Mau Copot Hatinya Geram Bukan Main Seumpama Tidak Ada Gagak Setah Entah Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencincang Kedua Muda Mudi Itu Titisari Kemudian Memberi Isarat Kepada Sang Aji Sekarang Hukuman Akan Dilakukan Awas Jangan Berani Kamu Mengelak Paman Gagak Setah Mengintip Dari Balik Dinding Terhadap Gagak Setah Yuyu Rumpung Sudah Takluk Sampai Ke Bulu Bulunya Tapi Terhadap Sang Aji Bagaimana Dia Bisa Mengaku Kalah Meskipun Demikian Tak Mau Dia Harus Menerima Semua Perlakuan Sang Aji Dan Titisari Waktu Itu Sang Aji Sudah Meliukan Tubuh Tapi Dia Hendak Menggunakan Sebagian Tenaganya Saja Tapi Karena Mendengar Ancaman Titisari Bahwasannya Gagak Setah Mengintip Dari Bali Dinding Terpaksa Ia Menggunakan Seluruh Tenaganya Lututnya Lantas Saja Menegu Dan Terlepas Pukulannya Dan Hebat Akibatnya Tubuh Yuyu Rumpung Nampak Bergoyang Goyang Ia Seperti Kebal Dari Bukulan Kumayan Jati Ia Tersenyum Menunggu Keputusan Mendadak Saja Dia Lontak Darah Dan Tubuhnya Jadi Sempoyongan Dengan Begitu Perlakuannya Terhadap Panamban Tirtomoyo Telah Terbalas Titisari Jadi Girang Dengan Bertolak Binggang Dia Lantas Berkata Itulah Hukuman Yang Setimbal Sekarang Enyah Dan Jangan Lagi Berani Mencoba Mengganggu Kami Berdua Dengan Memaksa Diri Yuyu Rumpung Membungku Ke arah Kubuk Sambil Berkerata Terima Kasih Atas Kemurahan Paduka Setelah Itu Melototi Sang Aji Dan Titisari Kemudian Berjalan Tertati Tati Meninggalkan Gelanggang Bersama Kempat Muridnya Yang Sudah Bangkit Titisari Kagum Kepada Daya Tenaga Pukulan Sang Aji Yang Bisa Merontokkan Jantung Yuyu Rumpung Ia Memuji Dan Girang Menyaksikan Kemajuannya Tetapi Tak Kalah Menghadap Gagaseta Orang Tua Itu Nampak Bersungut Sungut Mestinya Kamu Harus Bisa Merontokkan Tulang Belulang Katanya Menyesali Tetapi Jika Dibandingkan Dengan Tenaga Pukulan Kemarin Sekarang Nampak Ada Kemajuannya Mereka Bertiga Kemudian Menghadapi Hidangan Titisari Sudah Selesai Memasak Hidangan Hidangan Yang Direncanakan Untuk Hari Itu Kini Tinggal Sisa-sisa Belaka Karena Sebagian Besar Sudah Disikat Habis Oleh Gagak Seta Tetapi Kedua Muda Mudi Itu Tak Mengambil Pusing Sebab Hidangan Itu Memang Sengaja Diperuntukkan Baginya Kalau Gagak Seta Bisa Terus Menerus Tertawa Oleh Suatu Hidangan Hidangan Tertentu Dampak Diharapkan Sudi Berada Bersama Mereka Lebih Lama Lagi Artinya Mau Tak Mau Ilmu Gagak Seta Bisa Dikorek Sedikit Demi Sedikit Paman Ujar Titisari Yuyurumpung Si binatang Buta Tadi Terkejut Setengah Mati Tak Kalah Aku Menyebutkan Hukuman Seperti Gombong Mengapa Tentu Saja Sahut Gagak Seta Sambil Tertawa Kalau Kerabudu Itu Berani Membantah Aku Akan Memperlakukannya Seperti Tak Kalah Digombong Peristiwa Itu Terjadi Kira-kira Pada 15 Tahun Yang Lalu Kerabudu Itu Percaya Kepada Suatu Kepercayaan Bahwa Seorang Laki-laki Bisa Mempertahankan Kepemudaannya Jika Sekali-sekali Merusak Kesucian Gadis-gadis Belasan Tahun Apa Yang Dirusak Titisari Minta Keterangan Titisari Adalah Seorang Gadis Polos Umurnya Lagi Menginjak 18 Tahun Belum Banyak Ia hidup Dalam Masyarakat Karena Baru Untuk Pertama Kalinya Ini Dia Hidup Berpisah Dari Hidup Disamping Orang Tuanya Jauh Di Seberang Lautan Sama Sekali Ia Tak Mengenal Arti Pergaulan Antara Pemuda Dan Pemudi Dia Hanya Mendengar Kabar Bahwa Pada Suatu Kali Orang Mesti Kawin Di Karimun Jawa Pun Seringkali Dia Melihat Penduduk Setempat Saling Kawin Dan Kemudian Mempunyai Anak Mengapa Semuanya Itu Terjadi Otaknya Yang Masih Kanak Belum Sampai Mempersoalkan Dalam Sehari Harinya Ia Hanya Menekuni Pelajaran Pelajaran Dan Pendidikan Dari Ayahnya Tak Kala Ibunya Meninggal Gara Gara Perbuatan Abu Dan Abas Hatinya Lantas Menjadi Gelisah Ayahnya Tidak Lagi Seramah Dahulu Ia Hanya Nampak Uring Uringan Dan Menghajar Semua Pegawainya Terhadap Dirinya Tak Lagi Ayahnya Menaruh Perhatian Karena Merasa Sebal Lantas Ia Minggat Pada Saat Itulah Dia Mulai Mengenal Arti Penghidupan Sebenarnya Pengalaman Pengalamannya Cukup Pahit Karena Dia Harus Berjuang Sendiri Mencari Sesuap Nasi Mula-mula Dia Mengandalkan Harta Benda Yang Dibekalnya Setelah Habis Mulailah Dia Menanggung Sengsara Kemudian Bertemulah Dia Dengan Sang Aji Ia Senang Bergaul Dengan Pemuda Itu Di Luar Kesadarannya Sendiri Ia Merasakan Suatu Kesedapan Rasa Yang Manis Luar Biasa Perasaan Nalurianya Lantas Tumbuh Tanpa Diketahui Sendiri Rasanya Ia Anggan Berpisah Dengan Pemuda Itu Biar Seujung Rambut Tak Kala Berpisah Beberapa Hari Dengan Sang Aji Hatinya Terasa Menjadi Sepi Maka Berpikirlah Dia Tentang Pengertian Suami Istri Menurut Jalan Pikirannya Seorang Istri Takkan Pisah Lagi Dari Suaminya Karena Tak Ingin Berpisah Lagi Dari Sang Aji Ia Merasa Diri Menjadi Istrinya Dengan Sendirinya Sang Aji Adalah Suaminya Selebihnya Dia Masih Gelap Gagak Seta Terdiam Sejenak Ketika Mendengar Pertanyaan Titisari Sulit Ia Menjawabnya Kelas Aja Jika Kamu Pulang Kembali Ke Rumah Tanyalah Hal Itu Kepada Ibumu Ibu Sudah Lama Meninggal Sahut Titisari Oh Gagak Seta Berdiam Lagi Kemudian Seperti Memutuskan Baiklah Jika Demikian Beberapa Tahun Lagi Kamu Akan Mengerti Suatu Kali Kamu Akan Menghadiri Perayaan Perkawinanmu Pastilah Kamu Akan Mengerti Tanpa Penerangan Lagi Muka Titisari Jadi Merah Dadu Bukan Disebabkan Soal Hayal Berhubungan Suami Istri Tapi Karena Arti Perkawinan Itu Sendiri Ia Malu Terhadap Sang Aji Karena Orang Tua Itu Seolah Membongkar Kehendak Hatinya Baiklah Jika Paman Tak Sudi Menerangkan Katanya Gagaseta Menjadi Lega Hati Mendengar Ucarnya Lantas Meneruskan Ceritanya Pokoknya Sikrabutu Itu Mempunyai 45 Gadis-gadis Yang Diperolehnya Dari Hasil Menyerobot Paksaan Dan Ancaman Mereka Semua Hendak Dikawini Kau Tahu Samar Samar Titisari Mulai Mengerti Mendengar Yuyu Rumpung Hendak Mengawini 45 Orang Gadis Hatinya Menggeridik Seumpama Sang Aji Istrinya Sekitu Banyak Pastilah Dia Tak Terpandang Lagi Dan Itu Bukan Tujuannya Ih Serunya Bagaimana Mengurusnya Bukan Dirusnya Lagi Hanya Dikumpulkan Belaka Mereka Tersiksa Lahir Batinya Coba Bayangkan Seumpama Sang Aji Mempunyai Istri Sekian Banyaknya Bagaimana Perasaanmu Titisari Tergeju Terasa Lupa Hidang Menggigit Hatinya Tanpa Merasa Air Matanya Jadi Berlinang Aku Mendengar Kabar Itu Gagak Setah Meneruskan Mula-mula Kuanggap Sebagai Ketika Ketika Benar-benar Terjadi Dia Segera Kebeku Dan Kuacar Sampai Kepalanya Buta Setelah Itu Dia Kusuruh Telanjang Kedua Lengannya Kuikat Terat Dengan Tongkat Itu Kemudian Ku Paksa Mengantarkan Gadis-gadis Itu Pulang Kembali Kampung Halamannya Dengan Telanjang Bulat Bisa Kau Bayangkan Bagaimana Hatinya Tersiksa Oleh Hukuman Itu Gagak Setah Tertawa Gelak Berkenang Oleh Peristiwa Itu Ujarnya Lagi Hatiku Belum Puas Juga Tubuhnya Lantas Ku Siram Air Gula Dan Ku Lumuri Daging Mentah Setelah Itu Ku Kerumunkan Pula Segenggam Semut Merah Dan Serangga Sudah Barang Tentu Dia Mencak Mencak Ribut Tak Karuan Sebab Seluruh Tubuhnya Lantas Saja Menjadi Gatal Karena Kikit Semut Merah Dan Panas Diserang Serangga Sang Aji Ngeri Membayangkan Hukuman Itu Sebagai Seorang Laki-laki Dapatlah Dia Merasakan Bagaimana Hebat Siksaan Batin Nyuyu Rumpung Tak Kala Melakukan Hukuman Itu Kecuali Malu Bukan Main Tubuhnya Tersengat Hebat Oleh Bisa Serangga Dan Semut Merah Belum Lagi Disuraki Orang Sepanjang Jalan Dan Terus Pula Mengantarkan Pulang 45 Gadis Yang Tempat Tinggalnya Berpencaran Di Kotanya Masing-masing Tapi Titisari Berkesan Lain Gadis Itu Bahkan Bersyukur Dalam Hatinya Mendengar Kabar Siksaan Hati Yuyu Rumpung Katanya Setengah Bersorak Mestinya Dia harus Paman Siksa Berjalan Terbalik Nah Itu Namanya Baru Pantas Tidak Tidak Bantah Gagak Seta Penuh Kemenangan Hukuman Itu Lebih Berat Daripada Hukuman Mati Ah Apakah Begitu Gadis Itu Heran Ya Dan Dia Kuancam Lagi Apabila Sampai Bertemu Aku Kembali Nyawanya Akanku Cabut Sedikit Demi Sedikit Itulah Sebabnya Ia Ketakutan Setengah Mati Titisari Diam Seperti Laki Memikirkan Sesuatu Tongkat Taman Seperti Memunyek Ramat Taulah Aku Sebabnya Karena Dia Pernah Terikat Terat Terat Pada Tongkat Itu Begitu Melihat Tongkat Itu Lantas Saja Dia Teringat Siapa Pemiliknya Tetapi Sebaliknya Kejadian Tadi Merupakan Soal Rumit Bagi Kami Berdua Bukankah Kita Tak Bakal Hidup Bersama Sama Untuk Selanjutnya Aku Tahu Pada Suatu Kali Paman Pasti Meninggalkan Kami Bagaimana Kalau Dia Kemudian Membalas Dendam Dan Melampiaskan Amar Tanya Kepada Kami